Bismillahirrahmanirrahim Paslun fi'ah kamil musakoh Jadi di dalam kitab Fatul Qorib Dalam pasol ini insya Allah kita akan menjelaskan masalah musakoh Yaitu kontrak pengairan Misalkan si A, si Malik, si bos pemilik lahan tanaman kurma Si B sebagai pekerja mengurus kebun kurma tersebut Mengairi kebun kurma tersebut Di dalam mengairi kebun kurma milik si A Yaitu terdapat hukum-hukum yang insya Allah akan dijelaskan Jadi struktur akan musakoh yaitu ada lima Yang pertama akiden Akiden mencakup kepada Malik dan Amil Malik yaitu pemilik lahan tanaman Yang kedua amil Arti amil pekerja yang bertugas mengairi dan merawat tanaman tersebut Yang kedua maurin amal Arti maurin amal obyek yang dikerjakan Perkara yang dikerjakan Perkara yang dikerjakan terbagi kepada dua Yang pertama menurut kolkodib Yang kedua menurut koljadir Menurut kolkodib setiap pohon yang berbuah Diperbolehkan melakukan akan musakoh Setiap pohon, setiap batang yang bisa berbuah Maka diperbolehkan melakukan akan musakoh Menurut kolkodib Tapi menurut kolkodib hanya berlaku pada pohon kurma dan pohon anggur Yang selanjutnya yaitu amal Arti amal pekerja Pekerja terbagi kepada dua Ada pekerja Malik dan pekerja Amil Pekerjaan pemilik lahan dan pekerjaan pegawai Pekerjaan petani tersebut Yang keempat struktur akan musakoh yaitu samroh Buah yang akan dibagi hasil ketika panen Yang kelima yaitu sigot Mencakup ijab dan kobul Dari Malik dan Amil Wahian lugotan mustakotun minasaki Lapan musakoh diambil dari lapan sakyum Yang artinya meniram Jadi secara salah Secara etimologi Pemasrahan seseorang pada pohon kurma atau pohon anggur Terhadap orang lain Terhadap pekerja Terhadap petani Yang akan merawat pohon kurma tersebut Yang akan merawat pohon anggur tersebut Dengan penyiraman perawatan Akan tetapi Dengan janji bahwa orang tersebut Akan mendapatkan bagian yang jelas dari buah hasilnya Akan musakoh secara istilah agama Yaitu penyerahan si Malik Penyerahan si bos Kepada pekerja Kepada petani Si petani tersebut bertugas Untuk menyirami dan merawat kebun tersebut Dan hasil dari buah tersebut Bakal dibagi dua Dan hasilnya sudah ditentukan dari awal Secara persentase Misalkan ketika berbuah Maka akan dibagi 50% Tapi kalau misalkan Buah tersebut bagi hasilnya belum jelas Belum diketahui oleh si pekerja Maka tidak sah Misalkan kata si Malik Yaudah Kamu kerjakan kebun ini Ketika panen Nanti saya kasih buahnya Itu kan belum jelas Belum secara jelas Berapa yang akan dikasih oleh si bos Kepada si pekerja Jadi seharusnya Bagi si pemilik lahan Menjelaskan berapa bagian si amil Berapa bagian si pekerja Entah secara persentase Misalkan 50% Wal musakotu ja'izatun ala syai'ani fakot anah liwal kaldu Akan musakoh Boleh dilakukan pada hanya dua tanaman saja Yang pertama kurma dan anggur Jadi disini dalam kitab Fathul Korib Menggunakan kol jadid Jadi ketika kol kodim dan kol jadid Berseberangan Maka yang dipilih kol jadid Tapi kalau menurut kol kodim Diperbolehkan melakukan Akan kontrak pengairan Pengurusan kebun tersebut Kepada setiap pohon yang berbuah Akan tetapi menurut kol jadid Hanya berlaku pada Pohon kurma dan anggur Dalam kitab Fathul Korib Mengikuti kol jadid Jadi sehingga tidak diperbolehkan Melakukan akan kontrak pengairan Mengurus kebun tersebut Pada selain kurma dan anggur Misalkan katin, wamis Seperti buah tin dan buah mis-mis Maka tidak diperbolehkan Kalau misalkan di Indonesia Seperti buah durian Rambutan dan lainnya Tidak diperbolehkan Hanya berlaku pada Kurma dan anggur Watasihul musakotu minja'i jitasoruf linapsihi Akan musakoh hukumnya sah Hanya dilakukan oleh Orang yang sah melakukan tasoruf Untuk dirinya sendiri Misalkan orang yang sah Untuk melakukan tasoruf Yaitu orang yang balik berakal Orang yang balik berakal Tidak gila Bukan anak kecil Dan lain-lain Jadi bagi anak kecil Bagi orang gila Tidak diperbolehkan melakukan Akan musakoh Misalkan orang gila tersebut Memiliki lahan Memiliki kebun kurma Lalu kata orang gila Menyuruh kepada pekerja Suruh melaksanakan Suruh mengurusi kebun kurma tersebut Maka tidak diperbolehkan Karena orang gila tersebut Atau anak kecil tersebut Tidak sah melakukan tasoruf Tidak sah Orang gila Maka anak kecil Tidak sah melakukan Mengalokasikan harta Kita sudah dibahas di dalam kitab Bapak Hajar Yaitu orang-orang yang tidak sah melakukan Pengalokasian harta Wasi gotu ha Sakho itu ka alaha Dan nakli Bikada au salam Tuhu ilaika Lita ahudahu Wanahu idali Jadi Sigot transaksi musakoh Yang kelima yaitu Sigot antara ijab Dan kobur Jadi Sigot transaksi musakoh Misalkan Sakho itu ka Aku melakukan transaksi musakoh Denganmu Alaha dan nakli Kepada pohon kurma ini Bikada dengan bagian Persen sekian Aw salam Tuhu ilaika Lita ahudahu Wanahu Atau misalkan Aku pasrahkan kurma ini Kepadamu Agar engkau merawatnya Menyiraminya Dan merawatnya Terus bagian Dari buah tersebut Nanti kita dibagi dua Misalkan Atau bagi Satu per tiga Wanahu idali Atau misalkan Dengan akan-akan Yang sesamanya Dengan kata-kata yang tadi Seperti Sakho itu ka Alaha dan nakli Bikada Aku melakukan transaksi Akan musakoh Denganmu Bikada Pada pohon kurma Tersebut Dengan bagian Sekian persen Sekian persen Akan diperbolehkan Di antara Akan yang diperbolehkan Wayus tarotu Kobulul amil Sarat yang kedua Yang pertama Ijab Yang kedua Kobul Kobul dari amil Penerimaan dari amil Misalkan kata si pekerja Siap Saya akan melakukan Kontrak pengairan Denganmu Jadi Yang kedua Harus ada Kobul dari si amil Harus ada penerimaan Pekerjaan dari amil Walaha ail musakoh Seperti sarotoni Akan musakoh Memiliki dua sarat Yang pertama Bagi pemilik Harus memberi Batas waktu Secara pasti Dalam melakukan Akad transaksi musakoh Seperti misalkan Setahun hijriya Jadi dalam Akad transaksi musakoh Terdapat malik Dan amil Bagi malik Bagi pemilik Lahan kurma Atau pemilik Lahan anggur Harus menentukan Kontrak Harus menentukan Batas waktu Secara pasti Misalkan Kata si malik Aku melakukan Kontrak musakoh Denganmu Dengan waktu Satu tahun Maka bagi si malik Harus menyebutkan Berapa Waktu Kontrak tersebut Walaya Walaya juju Takdiruha Bi'idoro Kil Samrot Pil asoh Walaya juju Tidak diperbolehkan Membatasi Transaksi musakoh Dengan adanya Buah Menurut pendapat Asoh Jadi menurut pendapat Asoh Tidak diperbolehkan Melakukan Akad musakoh Melakukan Akad kontrak Pengairan Dengan Membatasi Adanya buah Misalkan kata si pemilik lahan Kata si bos Aku melakukan Akad musakoh Dengan Dengan Jangka Waktu Ketika buah Tersebut berbuah Ketika sudah Habis buahnya Maka Kontrak Akad musakoh Habis Maka tidak diperbolehkan Menurut Kol asoh Tidak diperbolehkan Melakukan Akad musakoh Yaitu dibatasi Dengan adanya buah Yang diurusi oleh Si pekerja Jadi Harusnya itu Dibatasi dengan waktu Kasangatin Seperti setahun Atau dua tahun Dan selanjutnya Sarat yang kedua Bagi pemilik pohon Bagi si bos tersebut Harus menentukan Bagian pasti Hasil buah Untuk si pekerja Seperti 50% Setengahnya Atau misalkan Satu per tiga Jadi Bagi si malik Bagi si pemilik lahan Bagi si pemilik lahan Diharuskan Menentukan bagian hasil Kepada si pekerja Misalkan Satu setengah Atau misalkan Satu per tiga Kata si malik Kata si pemilik lahan Ketika kamu Mengurusi kebun kurma saya Lalu berbuah Dan buah tersebut Kita Mis pihak Bagi setengah Setengah Misalkan bagi 50% Jadi Bagi si bos Harus Menyebutkan Bagian Pasti Ketika buah Tersebut Berbuah Kepada amil Disebutkan Di awal Akad Misalkan ini Jika pemilik Berkata Kepada si pekerja Kepada amil Dengan Perjanjian Buah yang Akan diberikan Oleh Allah Menjadi Milik Di antara kita Berdua Maka hukumnya Sah Dan perkataan Pemilik lahan tersebut Yaitu Secara Setengah-setengah Munasibah Munasibah Bagian Separuh-separuh Misalkan Kata si malik Jika buah Tersebut Diberi oleh Allah Dibuahkan Oleh Allah Nanti kita Akan bagi dua Maka Akan tersebut Diperbolehkan Jadi bagi si bos Harus Menyebutkan Bagian Pasti Kepada si pekerja Ketika buah Tersebut Berbuah Ketika buah Tersebut Sudah dipanen Sumal Amal Fihal Al-Dorben Kemudian Pekerjaan Transaksi Akan Musakoh Terbagi Kepada dua Jadi amal Pekerjaan Dalam Akan Musakoh Terbagi Kepada dua Yang pertama Pekerjaan Mali Pekerjaan Pemilik Lahan Yang kedua Pekerjaan Amil Pekerjaan Petani Yang mengurus Lahan tersebut Yang pertama Kita akan Menjelaskan Masalah Pekerjaan Kepada si amil Kepada si petani Pertama Pekerjaan Yang harus Dilakukan Oleh si petani Yaitu Yaitu Pekerjaan Yang manfaatnya Kembali Kepada Buah Seperti Misalkan Menyirami Kurma Atau Menyirami Anggur Atau Misalkan Di dalam Masalah Kurma Mengawinkan Kurma Tersebut Dengan Meletakkan Sebagian Mayang Kurma Jantan Kepada Mayang Kurma Betina Semua Pekerjaan Tersebut Dilakukan Amil Kepada Pekerjaan Petani Si Amil Petani Bagi petani Pekerjaan Yang harus Dikerjakan Yaitu Pertama Menyirami Kurma Tersebut Mengawinkan Mayang Kurma Laki-laki Dengan Mayang Perempuan Lil Amil Maka Pekerjaan Tersebut Dihususkan Untuk Bagi petani Yang kedua Pekerjaan Yang manfaatnya Kembali Kepada Bumi Seperti Membuat Kincir Angin Dan Menggali Tempat Aliran Air Semua Pekerjaan Tersebut Menjadi Beban Pemilik Modal Jadi Bagi Pemilik Modal Bagi Pemilik Lahan Pekerjaan Bagi Pemilik Lahan Si Malik Tersebut Yaitu Seperti Membuat Kincir Angin Membuat Saluran Air Terus Semua Pekerjaan Tersebut Yang Manfaatnya Kembali Kepada Tanah Yang Manfaatnya Kembali Kepada Bumi Maka Pekerjaan Tersebut Yaitu Harus Dilakukan Oleh Si Bos Misalkan Membuat Irigasi Membuat Kincir Angin Untuk Supaya Air Tersebut Berjalan Dengan Normal Maka Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan Oleh Si Malik Oleh Si Bos Jadi Bagi Si Pemilik Lahan Bagi Si Pemilik Pohon Tidak Diperbolehkan Mensaratkan Kepada Si Pekerja Yang Bukan Termasuk Dari Pekerjaannya Misalkan Seperti Menggali Aliran Air Jadi Bagi Si Pemilik Lahan Tidak Diperbolehkan Menyuruh Petani Tersebut Melakukan Pekerjaan Yang Bukan Semestinya Dikerjakan Oleh Si Petani Misalkan Si Petani Disuruh Membuat Irigasi Maka Tidak Diperbolehkan Bagi Si Petani Pekerjaannya Itu Hanya Mengurus Kebun Mengairi Dan Mengawinkan Kurma Tersebut Kalau Misalkan Si Amil Membuat Irigasi Membuat Kincir Angin Maka Tidak Diperbolehkan Akan Tersebut Rusak Bagi Si Bos Bagi Si Bos Tidak Diperbolehkan Menyuruh Petaninya Membuat Irigasi Air Membuat Kincir Angin Supaya Air Tersebut Berjalan Normal Karena Pekerjaan Tersebut Dihususkan Kepada Si Mali Pada Si Bos Tersebut Diperbolehkan Disaratkan Bagi Si Pekerja Harus Bekerja Sendiri Sehingga Jika Pemilik Modal Mensaratkan Budaknya Untuk Bekerja Bersama Amil Maka Transisinya Tidak Diperbolehkan Dibantu Dibantu oleh Pihak Ketiga Misalkan Si petani Tersebut Dibantu oleh Pembantu Si Malik Mengerjakan Mengurus Kebun Kurma Maka Akat tersebut Tidak Diperbolehkan Jadi Si petani Khusus Petani Yang Mengurus Kebun Tersebut Merawat Kebun Tersebut Tidak Diperbolehkan Dibantu oleh Anak Buah Si Malik Yang Lain Ketika Dibantu oleh Pembantu Si bos Yang Lain Misalkan Ada Pembantu Baru Membantu Pekerjaan Petani Tersebut Maka Tidak Diperbolehkan Akat Seperti Itu Yang Harus Dilakukan Oleh Petani Hanya Pekerjaan Tersebut Tidak Diperbolehkan Dibantu Orang Lain Jika Diketahui Bahwa Buah Yang Telah Dihasilkan Tersebut Adalah Milik Orang Lain Seperti Pemilik Pohon Kurma Telah Mewasiatkan Buah Pohon Kurma Yang Dijadikan Transaksi Musako Tersebut Maka Amil Berhak Mendapatkan Onkos Standar Untuk Pekerjaan Dari Pemilik Modal Misalkan Perjanjian Dari Awal Ketika Buah Kurma Berbuah Maka Buahnya Dibagi 50% 50% Ternyata Si Bos Kurma Yang Diurus Oleh Petani Kurma Tersebut Telah Diwariskan Kurma Tersebut Telah Dikasih Kepada Orang Lain Maka Bagi Si Petani Harus Menerima Ujroh Misir Harus Menerima Gaji Yang Rata-rata Kebiasaan Petani Mengurus Kebun Tersebut Misalkan Jika Petani Mengurus Kebun Kurma Tersebut Dengan Upah 7 juta Maka Bagi Si Bos Harus Memberi Upah 7 juta Karena Buah Tersebut Sudah Milik Orang Lain Jadi Jadi Misalkan Si Bos Memiliki Lahan Dan Si Petani Siap Menyirami Dan Mengurusi Kebun Kurma Lalu Di Pertengahan Akahan Kebun Kurma Oleh Si Bos Dikasihkan Kepada Orang Lain Atau Diwasiatkan Diwariskan Kepada Orang Lain Otomatis Si Amil Tidak Memiliki Bagian Karena Kebun Kurma Tersebut Sudah Milik Orang Lain Maka Wajib Bagi Si Bos Harus Memberi Ujuruh Misil Harus Memberi Gajih Yang Sepadan Seperti Biasa Petani Ketika Melakukan Akan Musako Misalkan Jika Petani Mengurus Kebun Kurma Digajih Dengan Gajih 7 juta Maka Bagi Si Bos Wajib Memberi Uang 7 juta Perbulan Kepada Si Petani Tersebut Jadi Akan Musako Banyak Peraturan Peraturan Akan Musako Yang Harus Diikuti Ketika Kita Melakukan Akan Musako Akan Musako Hanya Berlaku Pada Dua Menurut Jadi Yaitu Hanya Pada Kebun Kurma Dan Pada Kebun Anggur Wallahu Anamu Biswa Pada